Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial designgratisassestudio.org Sekarang akan saya coba untuk membuat contoh penggunaan dari string ini Jika di tag 1 saya mempunyai selamat datang semacam ini Saya bisa menentukan dari fungsi-fungsi kemarin, saya bisa menentukan dimana letak pertama di action script dan terakhirnya di action script Oke, saya akan mencoba dengan trace dan di trace saya memberikan tag 1.source dan saya memberikan ini, action script Jika saya coba, saya akan mendapatkan urutan pertama, 18 Oke, dan saya membuat variable baru Var, mungkin karakter pertama Kar-per-tama Oke, karakter Karakter pertama Dan saya memberikan dot2 lalu integer atau int dan sama dengan saya memberikan tag ini Saya copy, saya paste Oke, seperti itu Dan kedua, saya akan memberikan total karakter yang berada di sini saya memberikan trace trace dan oke trace saya memberikan oke saya memberikan variable baru juga var katanya mungkin semacam itu dan string lalu sama dengan dan disini saya memberikan ini copy base titik koma dan disini saya akan mencari tahu total karakter yang berada disini dan disini saya cukup memberikan kata dot length jika saya memberikan trace seperti ini jika saya control test movie saya akan mendapatkan 13 lalu saya akan bisa tahu dimana awal dari kata action script ini dimulai dan diakhiri kapan dengan fungsi length dan length dan ini kata yang ingin kita cari dan kata pertamanya kita sudah dapat dengan fungsi search dan urutan karakter terakhirnya kita sudah bisa menentukan maka kita akan bisa menampilkan kata yang bersangkutan oke mungkin seperti itu dan disini saya akan memberikan variable baru lagi saya copy disini dan karakter terakhir terakhir mungkin semacam itu dan di kata terakhir saya memberikan kata pertama saya copy saya tambahkan dan disini saya memberikan kata length saya copy dan saya paste titik koma dan selanjutnya saya trace lagi dan saya akan mendapatkan urutan karakter terakhir test movie saya akan mendapatkan 3 1 jadi saya bisa memberikan informasi substring sekarang dan jika saya memberikan substring seperti ini trace substr saya memberikan karakter pertama dan karakter terakhir oke saya memberikan karakter terakhir adalah ini dan saya cukup memberikan karakter pertama copy dan paste lalu karakter terakhir copy dan paste otomatis dengan fungsi substr saya akan mendapatkan action script oke jika saya tes movie ah oke saya akan ah maaf tag disini tag 1 dot oke maaf saya salah ketik saya akan mendapatkan action script dan oke jika saya ganti disini 3 1 oke action script 1 2 3 4 4 5 6 jika saya ganti 27 oke saya tetap menggunakan 31 dan mungkin saya memberikan substring oke substring saya akan mendapatkan action script dengan beberapa informasi yang kita dapat dari beberapa fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya disini kita perlu mencari kata yang ingin kita cari dan kita membuat variable kata action script lalu kita menentukan dimana kata ini berawal dengan fungsi search kita akan mendapatkan urutan karakter karakter pertama lalu kita menggunakan fungsi length untuk menentukan total karakter yang berada di kata yang kita inginkan lalu dengan menambahkan kata pertama karakter pertama dan kata karakter kita akan mendapatkan karakter terakhir seperti itu dan dengan substring kita tentukan karakter pertama dan kita tentukan karakter terakhir kita akan mendapatkan hasil seperti ini mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan silahkan dicoba-coba lagi ini adalah contoh penggunaan dari beberapa fungsi string yang sudah kita kenal sebelumnya dan anda bisa membuat atau mencoba dengan fungsi-fungsi yang sudah kita kenal dengan sesuatu yang mungkin sempat anda pikirkan dan silahkan dicoba di action script 3 sampai jumpa di materi-materi selanjutnya di action script 3 dan sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati